Guru, berhati-hatilah, binatang itu datang. Embryo pedang dengan cemas mengingatkan Jiang Chen. Kecepatan serigala bayangan darah merah terlalu mengerikan. Kecepatan serigala bayangan darah merah semakin cepat. Jelas sekali dia dibuat marah oleh Feng Wu Chen. Bagaimana mungkin serigala bayangan darah merah tidak marah ketika dipaksa mundur oleh Kaisar Ilahi Bintang Sembilan? Huff, ayo, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan artefak Dewa Kuno. Feng Wu Chen berteriak dengan keras saat dia menyuntikkan kekuatan penghancur yang sombong ke dalam Bloodsitter. Bloodsitter membubung ke langit dan berubah menjadi bendera berdarah. Cahaya berdarah cemerlang menyelimuti area tersebut dan dipenuhi dengan kekuatan yang haus darah dan menakutkan. Feng Wu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya untuk mengontrol kekuatan Bloodsitter. Bas dengungan. Ruang di sekitarnya bergetar hebat saat angin bertiup. Kekuatan Bloodsitter telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi Bintang 1. Seperti yang diharapkan dari artefak Dewa Kuno, kekuatannya memang sangat menakutkan. Sayangnya pagoda semesta berada di Istana Naga Ilahi. Pastor Long dan yang lainnya sedang mengkonsolidasikan wilayah mereka dan tidak dapat diganggu. Kalau tidak, tiga kali lipat kekuatan tempurku akan cukup untuk mengalahkan binatang ini. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Desir-desir-desir. Bas dengungan. Feng Wu Chen melambaikan tangannya terus-menerus. Bloodsitter melambai di langit seperti bendera perang. Kemudian, sejumlah besar bila berdarah ditembak jatuh dengan suara yang menusuk telinga ke arah serigala bayangan darah merah. Desir-desir-desir. Merasakan teror dari pedang berdarah itu, serigala bayangan darah merah terus menghindar. Feng Wu Chen mengendalikan pedang berdarah itu dengan kecepatan mata telanjang tetapi tidak mampu mengenai serigala bayangan darah merah. Semua serangan mendarat di pegunungan dan medan perang penuh dengan lubang. Hem, aura apa ini? Apakah itu aura artefak ilahi? Itu sangat kuno dan haus darah. Mungkinkah artefak ilahi telah muncul? Siapa yang bertarung? Ada apa dengan aura haus darah ini? Aura dan kekuatan mengerikan dari Bloodsitter membuat khawatir para ahli di dekatnya. Dalam sekejap, banyak ahli bergegas menuju sumber aura haus darah. Binatang ini sangat pintar. Ia tahu cara menghindari seranganku, kata Feng Wu Chen dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat serius. Serigala bayangan darah merah menghindari pedang darah dan mendekati Feng Wu Chen selangkah demi selangkah. Ia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Mata merahnya bersinar dengan niat membunuh, dan kecepatan serigala bayangan darah merah tiba-tiba meningkat lebih dari dua kali lipat, meledak ke depan seperti kilat. Tuan, hati-hati. Amber Glyce segera mengirimkan. Kecepatan macam apa ini? Binatang ini sebenarnya bisa meningkatkan kecepatannya. Ekspresi Feng Wu Chen sangat berubah. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, dan dia segera berteleportasi. Mengaum. Setelah cakarnya meleset, serigala bayangan darah merah mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mata merah darahnya yang ganas sekali lagi menyapu ke arah Feng Wu Chen, yang muncul di kejauhan, dan sekali lagi melancarkan serangan yang ganas. Hampir saja, jika aku tidak berteleportasi, aku pasti terluka parah sekarang. Feng Wu Chen menyekak keringat di dahinya, wajahnya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Bang. Merasakan serigala bayangan darah merah menyerangnya lagi, Feng Wu Chen dengan ringan mengetuk tanah dan dengan cepat mundur, menciptakan jarak antara dia dan serigala bayangan darah merah. Setidaknya, dia berada di luar jangkauan serangannya. Desir, desir. Saat Feng Wu Chen mundur, dia mengendalikan blood sitter untuk menyerang. Ratusan bilah darah ditembakkan dengan liar. Namun, hasilnya sama saja. Serigala bayangan darah merah tidak memilih untuk bertarung langsung. Sebaliknya, ia terus-menerus menghindari pedang darah, dan pada saat yang sama, mencari peluang untuk mendekati Feng Wu Chen. Ia sangat sabar, seolah Feng Wu Chen sudah menjadi mangsanya. Tuan, cepat akhiri ini. Anda menghabiskan terlalu banyak energi. Mengontrol blood sitter menghabiskan banyak energi, kata blood sitter tiba-tiba. Mata Feng Wu Chen berkilat tajam. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Sepertinya aku hanya bisa melawan binatang ini secara langsung dalam pertarungan jarak dekat. Aku memiliki seni melupakan untuk pulih dari luka-lukaku, jadi aku tidak takut. Kekuatan serigala bayangan darah merah berada di atas kekuatan guru. Kamu mungkin tidak akan bisa unggul dengan melawannya secara langsung. Itu hanya akan menghabiskan energi guru lebih cepat. Kecepatannya sangat menakutkan. Guru, pikirkan cara untuk membatasi kecepatannya. Jika tidak, meskipun Anda memiliki artefak dewa kuno, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Sekali kamu menggunakan terlalu banyak energi, kamu tidak akan punya kesempatan, kata jiwa Ember Glice. Batasi kecepatannya. Ide bagus. Mata Feng Wu Chen tiba-tiba berbinar. Kekuatan blood sitter memang menakutkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serigala bayangan darah merah. Jika kecepatan serigala bayangan darah merah terbatas, kekuatan Feng Wu Chen saat ini sudah cukup untuk menghadapinya. Feng Wu Chen berhenti menyerang dan mengaktifkan kekuatan waktu. Tatapan tajamnya tertuju pada serigala bayangan darah merah. Mengaum. Pada saat ini, serigala bayangan darah merah, yang telah menghindari pedang darah, segera mengambil kesempatan terbaik. Dengan suara gemuruh, ia menyerang Feng Wu Chen dengan liar. Serangannya kejam dan tanpa ampun. Siapapun yang melihatnya pasti merasa takut. Huh, ayo, aku takut kamu tidak akan datang. Feng Wu Chen mencibir di dalam hatinya, auranya terkunci erat pada serigala bayangan darah merah. Mengaum. Saat serigala bayangan darah merah mendekat dan menerkam dengan ganas, Feng Wu Chen segera melepaskan kekuatan waktu, menggunakan metode yang sangat mendebarkan untuk mengendalikan serigala bayangan darah merah. Cakar tajam serigala bayangan darah merah hanya berjarak setengah meter dari Feng Wu Chen, tetapi ia terjebak oleh kekuatan waktu. Untungnya, Feng Wu Chen mendapat dukungan dari Ember Glass Divine Armor dan Blood Sitter. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan sebanding dengan serigala bayangan darah merah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan waktu, kekuatan serigala bayangan darah merah masih akan dikalahkan dengan kuat. Kesempatan bagus. Guru, cepat lakukan. Embryo pedang segera menular. Ledakan. Mengaum. Saat kekuatan waktu menjebak serigala bayangan darah merah, Feng Wu Chen tidak ragu-ragu untuk meninjunya. Dengan suara keras, serigala bayangan darah merah melolong kesakitan. Tubuhnya terlempar, terjatuh ke tanah sejauh puluhan meter, dan akhirnya terhenti setelah menabrak batu besar. Pukulan Feng Wu Chen telah menyebabkan serigala bayangan darah merah menderita luka parah. Auranya sudah melemah. Suara mendesing. Feng Wu Chen langsung bergeser dan terus menjebak serigala bayangan darah merah dengan kekuatan waktu. Kecepatan serigala bayangan darah merah terlalu menakutkan, dan Feng Wu Chen khawatir dia akan kabur. Serigala bayangan darah merah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengetahui bahwa ia dijebak oleh manusia di depannya. Kecepatanmu memang menakutkan. Bahkan jika aku menerobos ke alam Kaisar Dewa Bintang 1 dan tidak menggunakan kekuatan pergeseran instan, aku khawatir kecepatanku masih kalah dengan kecepatanmu. Feng Wu Chen memandang serigala bayangan darah merah dan memuji. Boom, boom, boom. Dengeng, bas. Feng Wu Chen dengan kejam meninju berulang kali, menyebabkan ledakan. Setiap pukulan menyebabkan tanah bergetar hebat. Setelah lebih dari 10 pukulan, lokasi serigala bayangan darah merah telah runtuh, membentuk lubang besar. Serigala bayangan darah merah terbunuh oleh pukulan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen juga berlumuran darah. Tulang jiwa tidak patah. Feng Wu Chen menyeringai. Dia segera menggunakan embryo pedang untuk membelah mayat serigala bayangan darah merah dan mengambil tulang jiwa. Esensi darah dan inti iblis. Panen dari Bisoul Mountain tidak buruk. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dia tidak segan-segan menyimpan harta itu di ring penyimpanannya. Tuan, ada banyak kaisar dewa di dekat sini. Embryo pedang mengirimkan pesan kepada Jiang Yi. Serigala bayangan darah merah. Anak baik, keberuntunganmu tidak buruk. Anda benar-benar menangkap binatang buas yang langka. Suara terkejut tiba-tiba terdengar. 1952. Itu benar-benar serigala bayangan darah merah. Aura haus darah yang menakutkan tadi berasal dari anak ini. Itu seharusnya tidak salah. Itu pasti senjata ilahi miliknya. Dari kekuatan bertarung barusan, meskipun anak ini tidak berada di alam dewa kaisar, dia sudah memiliki kekuatan dewa kaisar bintang satu dengan kekuatan senjata ilahi. Itu sebenarnya serigala bayangan darah merah. Siapa anak ini? Dia sangat kuat. Kecepatan serigala bayangan darah merah begitu menakutkan dan kuat, namun ia tetap dibunuh olehnya. Dan dia tidak terluka sama sekali. Secara umum, tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa menangkap serigala bayangan darah merah. Sebaliknya, mereka akan dibunuh olehnya. Tapi anak ini bisa membunuh serigala bayangan darah merah. Dia tidak lemah. Senjata ilahi tadi pasti sangat kuat. Semakin banyak dewa kaisar dan dewa kaisar datang, dan mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Hei nak, panenmu bagus kan? Anda membunuh serigala bayangan darah merah. Ini sangat jarang terjadi, kata seorang pemuda kepada Feng Wuchen sambil tersenyum, tetapi tidak ada yang tahu jika ada pisau tersembunyi di senyumannya. Serigala bayangan darah merah adalah binatang langka. Kamu seharusnya mendapatkan pil darah merah setelah membunuhnya, kan? Dewa kaisar bintang tiga lainnya bertanya sambil tersenyum. Pil darah merah. Saya tidak mendengar Yecha menyebutkan apapun tentang hal itu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang serigala bayangan darah merah yang memiliki pil darah merah. Pil darah merah yang bahkan diinginkan oleh dewa kaisar jelas merupakan hal yang baik. Apakah bocah ini tuli? Tidak bisakah dia mendengar kita? Atau dia bisu? Melihat Feng Wuchen tetap diam, seorang ahli dewa kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan dingin. Dia merasa Feng Wuchen tidak memandangnya. Anak ini kelihatannya sedikit sombong. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Kalau anak muda lain, siapa yang tidak sopan kepada kita? Kata ahli kaisar dewa lainnya dengan perasaan tidak senang. Siapa yang memintanya menjadi begitu cakep? Orang lain mengangkat bahu dan mencibir. Sedikit ketidakjelasan muncul di matanya. Feng Wuchen menggunakan divine sensenya dan dengan hati-hati merasakan mayat serigala bayangan darah merah. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini pil darah merah? Jika saya tidak merasakannya, saya tidak akan tahu keberadaannya. Tubuh serigala bayangan darah merah sebenarnya memiliki inti roh yang sangat kuat. Dia tidak tahu jika dia tidak melihatnya, tapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Pil darah merah benar-benar berbeda dari pil yang dimurnikan oleh para alkemis. Disebut pil hanya karena berbentuk pil. Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk memasukkan mayat serigala bayangan darah merah ke dalam cincin penyimpanannya. Bagaimana dia bisa membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain? Binatang buas yang diburu Feng Wuchen secara alami adalah miliknya. Semuanya, aku telah menjaga serigala bayangan darah merah selama lebih dari sebulan. Aku telah menyebarkan bubuk obat di sekitar mereka. Begitu serigala bayangan darah merah muncul, kecepatan mereka akan dibatasi. Aku hanya beruntung bertemu dengan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Bukannya aku tidak menganggapmu serius, tapi karena pertarungan baru saja berakhir, ki dan darahku tidak beredar dengan baik. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Jadi begitu, selamat telah mendapatkan harta langka, adikku. Salah satu kaisar dewa berkata sambil tersenyum. Adikku, pil darah merah itu bagus. Bahkan pil tingkat kaisar dewa pun tidak sebagus itu. Kamu harus menjaganya dengan baik, kata kaisar dewa yang lain sambil tersenyum mengejek. Semuanya, ayo bubar. Siapa tahu, kita mungkin akan bertemu dengan serigala bayangan darah merah juga, tiba-tiba seseorang berkata. Itu benar, itu benar. Bisa bertemu mereka hari ini berarti kita beruntung. Ayo pergi, ayo berburu serigala bayangan darah merah. Setelah beberapa saat, selusin kaisar dewa pergi. Feng Wuchen juga diam-diam menghela nafas lega. Jika kaisar dewa ini serakah, Feng Wuchen mungkin akan dikepung dan diserang oleh mereka. Setelah kaisar dewa pergi, Feng Wuchen mengeluarkan pil darah merah. Itu adalah pil merah tua dengan darah di atasnya, memancarkan aura yang sangat kejam dan haus darah. Energi ini sangat ganas dan besar. Sepertinya itulah kekuatan serigala bayangan darah merah. Benar-benar harta karun yang bagus. Pantas saja ada sekelompok kaisar dewa di gunung roh binatang, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Tidak baik tinggal lama di sini. Feng Wuchen segera pergi. Tapi setelah Feng Wuchen pergi, seorang pria parubaya muncul di pohon kuno entah dari mana. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dengan budidaya kaisar dewa bintang tujuh, dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan bertarung kaisar dewa bintang sembilan puncak. Dan energi kuno itu mungkin adalah kekuatan saman primordial. Anak ini memiliki banyak senjata ilahi dan kekuatan bertarungnya memiliki sudah memasuki ranah kaisar dewa bintang satu. Peningkatan yang begitu mengerikan, di seluruh tujuh dunia dewa, sama sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Identitas anak ini mungkin tidak sederhana, gumam pria parubaya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Feng Wuchen sudah berencana untuk pergi lebih dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan membawa Ling Xiao-Xiao dan yang lainnya. Hari ini, dia datang dengan mentalitas melihat-lihat. Dia tidak menyangka akan mendapatkan pil darah merah dari binatang buas ganas yang langka. Saya akan datang lagi setelah saya selesai dengan hal-hal lain, pikir Feng Wuchen dalam hati. Namun, Feng Wuchen telah menjadi sasaran. Aura yang mematikan, Feng Wuchen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Wuz! Setelah beberapa saat, empat sosok muncul berturut-turut dari pepohonan kuno yang mengjulang tinggi. Mereka berempat memancarkan aura yang sangat kuat. Kaisar Dewa Bintang 8, Kaisar Dewa Bintang 9, seperti yang diharapkan, masih ada orang yang serakah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Di antara para ahli tadi, ada empat orang di depannya. Tidak, bukan hanya mereka berempat. Ada yang lain, ahli Kaisar Dewa. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Aura pembunuh yang tak terlihat muncul di matanya. Sebagai seorang alkemis, persepsi Feng Wuchen sangat kuat. Fluktuasi aura dan energi sekecil apapun dapat langsung ditangkap oleh Feng Wuchen. Apa yang kalian berempat inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan Pildarah Merah dan kami bisa mengampuni nyawamu, salah satu Kaisar Dewa Bintang 9 berkata dengan dingin, tanpa ekspresi. Kamu benar-benar datang untuk mengambil Pildarah Merah, kata Feng Wuchen dingin. Hentikan omong kosong itu. Serahkan Pildarah Merah. Kaisar Dewa Bintang 8 lainnya menegur dengan marah. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang tidak sabar. Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dengan sikap yang sangat keras. Kamu mendekati kematian. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Tanpa ragu, dia bergegas menuju Feng Wuchen. Serangannya sangat dahsyat, seperti harimau yang turun gunung. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang kejam. Menyerang. Pemimpin Kaisar Dewa Bintang 9 berteriak dengan dingin. Tiga lainnya juga menyerang. Feng Wuchen bisa membunuh serigala bayangan darah merah sendirian. Jelas sekali dia kuat. Mereka tidak bisa bertarung hanya dengan Feng Wuchen. Karena itu berarti mendekati kematian. Feng Wuchen menatap dingin keempat musuh kuat yang datang dari segala arah. Dia tidak bergerak. Masih tidak bergerak. Anak ini sangat percaya diri. Pemimpin Kaisar Dewa Bintang 9 mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Feng Wuchen kuat, jadi dia tidak berani meremehkannya. Berdengung. Kekuatan pemusnahan dunia menyembur dalam sekejap. Kekuatan mengerikan tersapu. Kekuatan sombong mengguncang kehampaan dan angin bersiul. Dengan empat alat ilahi, kekuatan bertarung Feng Wuchen langsung melonjak ke puncak alam Kaisar Dewa Bintang 9. Kamu mendekati kematian. Kalau begitu datanglah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 1953. Alam Kaisar Ilahi Puncak Bintang 9. Bocah ini hanyalah monster. Kekuatannya sangat luar biasa. Aura kuno jelas bukan kekuatan esensi ilahi. Semuanya, hati-hati. Jangan meremehkan musuh. Berusaha sekuat tenaga dan akhiri ini secepatnya. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Itu di atas mereka berempat. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri. Ada apa dengan bocah ini? Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa tidak membuatku merasakan rasa takut yang begitu kuat. Bocah yang menakutkan. Kaisar Ilahi Bintang 9 yang terkemuka merasa ngeri dan berkeringat dingin. Mata dinginnya menyapu ke arah pembangkit tenaga listrik Kaisar Ilahi Bintang 8. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan, berubah menjadi kilat emas, dan meledak dengan kekuatan yang menindas, menyebabkan rasa takut yang kuat. Sukaku, hati-hati. Menyadari target Feng Wuchen, wajah Kaisar Ilahi Bintang 9 yang terkemuka berubah drastis, dan dia segera meneriakkan peringatan. Sayangnya, peringatan tersebut terlambat. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, dengan sangat tiba-tiba. Apa, wajah Sukaku berubah drastis? Pada saat itu, dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya seperti tidak terkendali, dan dia tidak berdaya untuk menghindar. Ledakan. Engah. Tangan besi Feng Wuchen yang ganas tanpa ampun menghantam dada Sukaku. Dengan ledakan, kekuatan sombong mengguncang Sukaku di tempat, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kaisar Ilahi Bintang 8 tidak mampu menahan kekuatan sombong Feng Wuchen. Ukulan ini langsung membunuh Sukaku. Sukaku. Mereka bertiga kaget. Suara mendesing. Saat mereka bertiga terkejut, Feng Wuchen telah muncul di belakang Kaisar Ilahi Bintang 8 lainnya. Kecepatannya sangat mengerikan, melebihi kecepatan suara. Oh tidak, merasakan perasaan bahaya dan kematian yang kuat. Wajah pria itu berubah drastis. Ledakan. Engah. Tangan besi yang kejam dan kuat menghantam punggung pria itu. Dengan ledakan, kekuatan sombong mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah, dan tinju Feng Wuchen langsung menembus dada pria itu. Tidak mungkin, wajah pria itu dipenuhi rasa takut dan putus asa saat dia melihat tinju berdarah di dadanya dengan tak percaya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, mereka akan segera bersatu kembali denganmu. Wu Ran, dua Kaisar Ilahi Bintang 9 lainnya berteriak panik dan tidak percaya. Hanya kalian berdua yang tersisa. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu kedua Kaisar Ilahi Bintang 9. Tidak masuk akal, bocah busuk, aku tidak akan membiarkanmu. Pemimpin Kaisar Ilahi Bintang 9 meraum dengan ganas. Aura pembunuhnya melonjak ke langit saat dia bergegas menuju Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Bertarunglah dengannya. Kaisar Ilahi Bintang 9 lainnya meraum dengan marah. Semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan dia mengeluarkan pedang senjata abadinya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali saat dia melihat keduanya menyerangnya dengan marah. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Mati, pria yang memimpin tiba di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap mata. Dia meraum marah pada Feng Wuchen dan melancarkan serangan telapak tangan. Momentumnya begitu megah hingga membuat orang merasa tercekik. Beri aku hidupmu. Kaisar Ilahi Bintang 9 lainnya mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan dan menebas dengan keras dari atas ke bawah. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Serangan mengerikan keduanya mendarat di tubuh Feng Wuchen, dan ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tumbukan membawa kekuatan yang tidak dapat dihentikan, dan tidak terkendali. Namun, serangan gabungan mereka bahkan tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Permukaan tubuh Feng Wuchen sepertinya dilindungi oleh energi. Serangan mereka diblokir. Ini adalah tubuh emas Feng Wuchen yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan Feng Wuchen berada di atas kekuatan mereka, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan sudah cukup untuk melawan kekuatan mereka. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan cahaya kemasan ini? Ria yang memimpin sangat terkejut dan ekspresinya membosankan. Dia bisa menahan serangan habis-habisan kita hanya dengan kekuatan kinya. Ria lainnya tercengang. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat monster. Mati. Feng Wuchen sedikit mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Desir, 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 desir. Dua cahaya emas langsung keluar dari ujung jari Feng Wuchen, membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, mereka menusuk gelabela dua kaisar ilahi bintang sembilan. Kekuatannya sangat luar biasa. Ekspresi kedua kaisar ilahi bintang sembilan menjadi kaku. Mata mereka yang perlahan meredup dipenuhi rasa takut dan putus asa. Akhirnya mereka terjatuh. Empat kaisar ilahi yang kuat tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Setelah membunuh empat kaisar ilahi, Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk bernapas lega sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, oh tidak, apakah ini akibat dari konsumsi energi yang berlebihan? Pada saat itu, Feng Wuchen merasakan seluruh otot di tubuhnya menolak dan berputar. Setiap sel melakukan perlawanan dengan keras. Rasa sakitnya tak terlukiskan, tapi itu membuat Feng Wuchen merasa lebih baik diamati saja. Tuan, tubuhmu telah melampaui batasnya. Tampaknya kekuatan dari pertarungan dengan serigala bayangan darah merah telah melampaui batas yang dapat ditanggung tubuhmu. Dengan budidaya guru saat ini, dia masih tidak dapat menahan kekuatan kaisar dewa. Dunia, suara ember glise armor terdengar. Begitu, pantas saja ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Feng Wuchen mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Untungnya, reaksi balik tersebut hanya bersifat sementara. Setelah otot-ototnya yang terpelintir menghilang, Feng Wuchen merasa jauh lebih baik. Namun, seluruh otot di tubuhnya masih sangat nyeri. Kekuatan panji haus darah memang menakutkan. Sayangnya, saya masih tidak tahan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meskipun dia menahan rasa sakit, Feng Wuchen sangat bahagia. Karena spanduk haus darah cukup kuat. Aura yang mematikan. Itu mereka. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah lagi. Tunjukkan dirimu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Mata dinginnya menyapu sumber aura pembunuh. Yang mulia memang sangat kuat. Saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar dewa yang menjadi lawan Anda. Seringai menghina datang. Pertempuran yang mengasyikkan. Kamu membunuh empat kaisar dewa dengan mudah. Dengan kekuatan seperti itu, kamu patut bangga. Seringai lain datang. Di langit, dua sosok muncul bersamaan. Mereka berdua adalah kaisar dewa. Salah satunya adalah kaisar dewa bintang tiga, yang lainnya adalah kaisar dewa bintang empat. Tidak peduli yang mana, kekuatan mereka dapat dengan mudah menghancurkan Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan, kalian berdua juga di sini untuk pelet darah merah. Feng Wuchen memandang keduanya dengan dingin. Dia sudah mengenali dua kaisar dewa. Salah satu kaisar dewa mencibir, yang mulia benar. Serigala bayangan darah merah sangat langka. Pelet darah merah sudah cukup bagi kita untuk menerobos satu alam dewa bintang. Bahkan pelet alam kaisar dewa tidak bisa dibandingkan dengan yang seperti itu. Harta karun, yang mulia hanya ada di alam kaisar dewa. Pelet darah merah tidak cocok untuk Anda. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dengan situasimu saat ini, sepertinya kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi. Kamu mendapat serangan balasan karena terlalu memaksakan kekuatanmu. Dalam keadaan seperti itu, yang mulia tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Pria itu mencibir dengan percaya diri. 1954 Nak, kakakku sudah banyak bicara. Bukannya dia tidak berani membunuhmu, tapi kamu terlalu lemah untuk melawan. Serahkan pil darah merah jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu, kata kaisar ilahi lainnya dengan dingin. Kata kaisar dewa lainnya dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Orang yang hina dan tidak tahu malu. Tidak peduli bagaimana kamu berusaha menyembunyikannya, kamu tetaplah orang yang tidak tahu malu. Jangan katakan bahwa kamu adalah seorang pria sejati ketika mencuri dari orang lain, ejek Feng Wuchen dingin. Berat, sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Karena kamu tidak ingin hidup, aku akan memenuhi keinginanmu, kata kaisar ilahi bintang tiga dengan dingin. Niat membunuh dinginnya muncul lagi saat kekuatan mengerikan meledak. Kultifasimu begitu kuat di usiamu yang masih sangat muda. Jelas sekali bahwa kamu sangat berbakat. Jangan sia-siakan kultifasimu, pria bernama kakak itu berkata dengan dingin. Kakak, jangan bicara omong kosong dengannya. Biarkan aku membunuhnya, kata pakar kaisar bintang tiga ilahi itu dengan dingin. Bunuh aku, itu tergantung kemampuanmu, jawab Feng Wuchen tegas. Meskipun tubuhnya lemah akibat serangan balik, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Pakar kaisar ilahi bintang tiga sangat marah. Dia segera menembak dengan wajah galak. Kecepatan kaisar ilahi bintang tiga sangat mengerikan. Itu sebanding dengan serigala bayangan darah merah yang ditemui Feng Wuchen. Sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari alam kaisar ilahi, Feng Wuchen mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan ilahi ruang waktunya. Aura ini adalah pria bernama kakak laki-laki itu merasakan kekuatan suci ruang waktu yang diaktifkan Feng Wuchen, dan ekspresinya tidak berubah. Tuan, hati-hati. Embryo pedang mengingatkannya. Feng Wuchen tidak berani gegabuh. Bahkan pada puncaknya, dia tidak bisa mengalahkan kaisar ilahi bintang tiga. Kamu masih berani mengaktifkan kekuatanmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kata kaisar ilahi bintang tiga dengan nada menghina. Ledakan. Dengeng dengungan. Kaisar dewa bintang tiga tiba dalam sekejap. Telapak tangannya yang menakutkan dan ganas menghantam Feng Wuchen tanpa ampun. Dengan ledakan keras, kekosongan dalam radius 10 ribu zang meledak dan runtuh, bergetar hebat. Apakah dia mati? Kaisar dewa bintang tiga mencibir dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia belum mati. Dia sudah melarikan diri. Pria yang dipanggil kakak menggelengkan kepalanya. Apa? Melarikan diri? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bocah itu memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ekspresi kaisar dewa bintang tiga berubah drastis saat dia menatap pusat ledakan. Beberapa menit kemudian, ketika riak energi telah hilang sepenuhnya, sosok Feng Wuchen telah menghilang sepenuhnya. Mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira dia telah diledakkan menjadi bubuk. Di mana dia, melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, ekspresi kaisar dewa bintang tiga berubah sekali lagi. Anak nakal ini memang tidak sederhana. Kekuatan yang diaktifkan dengan paksa tadi, jika tebakanku benar, adalah kekuatan suci ruang waktu dari alam ilahi ruang waktu. Dia mengandalkan kekuatan ini untuk melarikan diri. Kakak laki-laki itu mengerutkan kening. Kekuatan ilahi ruang dan waktu. Kaisar dewa bintang tiga laki-laki tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan heran, mungkinkah dia seseorang dari alam ilahi ruang dan waktu. Sulit untuk mengatakannya. Namun, informasi ini sangat berharga. Ayo pergi. Kami akan segera menyebarkan beritanya. Saat itu, kita semua akan bisa mendapatkan hadiah dari Lord Master God, kata sang kakak. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran samar. Di pintu masuk Beast Spirit Mountain, Yesi menunggu dengan cemas. Dua jam telah berlalu. Kenapa Chen belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Yesi sangat khawatir. Serigala bayangan darah merah adalah binatang buas yang sangat langka. Kekuatannya sangat menakutkan. Pertarungan Chen dengannya pasti akan menarik perhatian ahli lain. Aku khawatir, semakin Yesi memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Namun, lukanya baru pulih setengahnya. Jika dia dengan terburu-buru memasuki Beast Spirit Mountain, dia pasti akan mendekati kematian. Chen memiliki keterampilan gerakan misterius dan api ilahi. Serigala bayangan darah merah seharusnya tidak bisa melakukan apapun terhadap Chen. Namun, jika itu adalah ahli kaisar dewa lainnya, aku khawatir Chen tidak akan bisa melawan, Yesi berkata dengan cemas. Pada saat ini, Feng Wu Chen muncul dari udara tipis di puncak gunung Beast Spirit Mountain. Dia sangat lemah dan bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Dia langsung jatuh ke tanah. Perasaan menyakitkan muncul lagi. Seni penghancuran kehidupan sama sekali tidak berguna, kata Feng Wu Chen dengan keras. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat dia bergerak sedikit, rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Feng Wu Chen menderita penderitaan yang tak terkatakan. Ini adalah konsekuensi dari mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Setelah beberapa waktu, Feng Wu Chen akhirnya duduk dengan susah payah. Dia mengeluarkan cairan sky body dan mengkonsumsinya dengan susah payah. Ketika cairan bodi langit memasuki tenggorokannya, itu langsung berubah menjadi energi hangat dan lembut yang menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang Feng Wu Chen. Itu memiliki efek ajaib untuk menyembuhkan sakit otot Feng Wu Chen. Suara mendesing. Feng Wu Chen menghela nafas lega. Dia perlahan membuka matanya dan berkata, seperti yang diharapkan dari cairan bodi langit. Rasa sakitnya sudah hilang. Efeknya sungguh menakjubkan. Suara mendesing. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, sesosok tubuh muncul dari udara. Siapa ini? Feng Wu Chen berteriak dingin dan menoleh. Tuan Feng, jangan gugup. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki senyum hormat di wajahnya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia menilai pria itu dengan tatapan hati-hati. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan life annihilation art untuk pulih. Sungguh kecepatan pemulihan yang luar biasa. Seni ini pasti merupakan seni ilahi, atau bahkan seni suci, kata pria itu dalam hati. Kamu mengenaliku? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Saya Gu Ying, pengikut yang mulia kuil utama. Saya diperintahkan oleh yang mulia untuk secara diam-diam melindungi Tuan Feng. Gu Ying menangkupkan tinjunya dengan hormat. Gu Ying, tapi aku belum pernah mendengar Su Yuan menyebutkannya, dan aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Tatapan waspadanya memperhatikan bahwa tinju pria itu sedikit terkepal. Saya jarang menunjukkan diri. Saya selalu menjalankan misi secara rahasia. Saya baru saja melihat pertempuran Tuan Feng. Saya ingin membantu, tetapi saya melihat Tuan Feng sangat percaya diri, jadi saya tidak melakukannya. Sekarang Tuan Feng sudah pulih, saya menunjukkan diri untuk melapor, kata Gu Ying dengan hormat. Guru, Orang ini mengetahui bahwa guru berada di gunung roh binatang. Ini berarti orang ini diam-diam memantau kuil naga. Saya khawatir dia merencanakan sesuatu, kata jiwa artefak Amber Glice. Saya mendengar dari yang mulia bahwa adik muda Tuan Feng sangat kuat. Saya pikir dia akan diam-diam melindungi Tuan Feng, jadi, Gu Ying melanjutkan. Mendengar ini, mata Feng Wu Chen memancarkan rasa dingin yang tak terlihat. Dia berpikir dalam hati, apakah kuil utama mencurigaiku? Atau apakah orang ini merencanakan sesuatu yang lain? Mengerti, kamu bisa kembali, tidak perlu melindungiku secara diam-diam, kata Feng Wu Chen dingin. Ini, Gu Ying tampak gelisah. Dia berpikir dalam hati, dia jelas tidak mempercayaiku. Di mana dia tergelincir, apakah dia benar-benar mempunyai pengamatan dan penilaian yang baik? Feng Wu Chen perlahan berdiri dan berkata, kembalilah dan beritahu Su Yuan bahwa saya menghargai kebaikannya. Saya perlu berkultivasi sekarang dan tidak ingin diganggu. Ya, Tuan Feng, Gu Ying membungkuk hormat, sosoknya kemudian menghilang ke udara seperti hantu sungguhan. Kultivasi Dewa Tertinggi Bintang Delapan. Dia tidak terlihat seperti pengikut Su Yuan. Tampaknya seseorang di kuil utama mulai mencurigaiku, jadi mereka mengirim orang ini untuk mengawasiku, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Namun, bibir Feng Wu Chen membentuk cibiran misterius. 1955. Jika sebelumnya, Feng Wu Chen pasti khawatir. Namun, dengan bantuan Santong, Feng Wu Chen tidak khawatir istana Dewa Utama dapat melakukan apapun padanya. Dengan bantuan Art of Oblivion, Feng Wu Chen dengan cepat pulih. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Roh Binatang. Jika bukan karena api ilahi, saya tidak ingin pergi. Namun, saya dapat membawa siau-siau dan yang lainnya saat saya datang lagi. Kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat jika mereka berlatih di Gunung Roh Binatang, Gumam Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Saya menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk mengolah dan kemudian menelan kekuatan ilahi ruang dan waktu untuk meningkatkan kultivasi saya. Tidak ada efek samping untuk saat ini. Sepertinya Pastor Long dan yang lainnya terlalu banyak berpikir. Namun, saya masih perlu mengamati untuk sementara dan tingkatkan mutiara ilahi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Feng Wu Chen berdiri perlahan, menarik nafas dalam-dalam, dan meregangkan tubuh. Lalu, dia terbang menuju pintu keluar. Setelah Feng Wu Chen pergi, Gui Ying muncul lagi. Cahaya dingin muncul di matanya yang gelap. Gui Ying berpikir dalam hati, orang ini memiliki kekuatan ilahi ruang dan waktu. Dia juga memiliki adik laki-laki junior yang kuat dan guru yang misterius. Aku khawatir dia berasal dari dunia ilahi ruang dan waktu. Kedua dunia telah berhenti bertarung selama bertahun-tahun. Tahun, apakah mereka diam-diam mencoba menelan kekuatan tujuh dunia dewa? Jika dia benar-benar berasal dari dunia ilahi ruang dan waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya harus segera melaporkan hal ini kepada Tuhan Allah dan membiarkan dia mengambil keputusan, pikir Gui Ying dalam hati. Kemudian, dia menghilang ke udara. Di pintu masuk bis spirit mountain, Yesi yang cemas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia hendak memasuki gunung roh binatang. Tuhan muda Chen, Yejie melihat sosok Feng Wu Chen begitu dia sampai di pintu masuk. Dia segera santai. Itu hebat. Chen, kamu akhirnya keluar. Kukira terjadi sesuatu padamu, Chen, kata Yesi cepat. Saya mengalami masalah dan tertunda beberapa saat. Ayo kembali dan siapkan space ring, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Apakah Chen sangat membutuhkan ramuan ini untuk memurnikan sejenis ramuan? Yejie bertanya secara bergantian. Ya, memurnikan beberapa ramuan tingkat kaisar yang saleh akan berguna. Memurnikan lebih banyak ramuan juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan alamu. Tidak ada salahnya. Setelah kamu kembali, kamu harus menyempurnakan lebih banyak ramuan. Itu akan membantumu menerobos ke tahap selanjutnya. Tingkat kaisar yang saleh di masa depan. Feng Wu Chen mengangguk. Terima kasih, Chen. Yejie sangat gembira. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yesi telah terjebak sebagai kaisar alkemis yang saleh selama bertahun-tahun. Sulit baginya untuk meningkatkan wilayahnya dan dia telah mencapai titik keputusasaan. Namun, kata-kata Feng Wu Chen tidak diragukan lagi telah memberikan harapan pada Yesi. Batas jiwa bintang masih membutuhkanmu. Kamu harus kembali ke kuil tak tertandingi untuk saat ini. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Ya, Chen, jawab Yejie dengan hormat. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga, Yejie anjing segera pergi mencari Feng Wu Chen. Melihat Yejie anjing, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan bertanya, Tian Sa tidak mempersulitmu, bukan? Tian Sa sudah setuju. Dia bilang kalau kamu sudah siap, kamu bisa memanggilnya kapan saja. Yejie anjing menyerahkan sebuah tanda kepada Feng Wu Chen. Terima kasih. Feng Wu Chen tersenyum dan berterima kasih padanya. Feng Wu Chen, saya tidak tahu mengapa Anda mencari Tian Sa, dan saya tidak ingin mengetahuinya. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Jangan terlibat dengan organisasi pembunuh dewa. Yejie anjing mengingatkan Feng Wu Chen lagi dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan pergi ke markas dulu. Saat saya kembali, saya pasti akan membawakan kembali beberapa ramuan penempat tubuh untuk Anda. Ramuan tersebut tidak akan mengecewakan Anda. Yejie anjing mengingatkannya lagi. Feng Wu Chen sangat berterima kasih. Setidaknya Yejie anjing tulus dan tidak memiliki motif tersembunyi. Yejie anjing melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan suara rendah, Saya merasakan seseorang diam-diam memantau kuil dewa naga. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Saya tidak memperingatkannya. Tidak apa-apa. Biarkan dia memantau. Pergi dan berkultivasi. Jangan buang waktu terlalu banyak. Ini akan sangat membantumu untuk menerobos ke alam dewa tertinggi bintang delapan. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali. Feng Wu Chen pertama kali melihat situasi kultivasi setiap orang sebelum menuju ke markas. Selamat datang, Tuan Feng. Penjaga markas menyambutnya dengan hormat. Kepala pelayan Ji Feng juga langsung menyapa Feng Wu Chen. Tuan Feng, Anda datang pada waktu yang tepat. Kepala awan tandus berencana pergi ke kuil dewa naga dan masih berada di aula utama. Tolong, Tuan Feng, kata Ji Feng dengan hormat dan memberi isyarat mengundang. Bagus sekali. Sepertinya harta karun langit dan bumi telah tiba. Feng Wu Chen menyeringai. Presiden, tetua, Tuan Feng ada di sini. Ji Feng masuk lebih dulu dan melaporkan dengan hormat. Feng Wu Chen mengikuti di belakang. Chen, harta karun langit dan bumi gelombang kedua semuanya telah tiba. Aku berencana pergi ke kuil dewa naga. Terima kasih sudah datang ke markas lagi. Baren Cloud buru-buru menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Ada yang harus kulakukan juga hari ini. Men Zentian tersenyum bahagia dan berkata, Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Pak Tua juga ingin membicarakan sesuatu dengan Chen. Presiden Men, apakah Anda memiliki harta langka lainnya? Mata Feng Wu Chen tiba-tiba berbinar. Merasakan mata serakah Feng Wu Chen, Men Zentian tertawa dan memarahi. Jangan memikirkan harta karun Pak Tua. Kamu menipu semua harta terbaik. Feng Wu Chen tersenyum canggung dan berkata, Presiden Men, tolong jangan katakan itu. Harta yang kuberikan padamu tak ternilai harganya. Chen, tolong ungkapkan pendapatmu. Silakan duduk. Teman-teman, sajikan teh. Penatua Agung Gumoyun tersenyum sopan dan memberi isyarat agar Feng Wu Chen duduk. Feng Wu Chen kemudian menjelaskan situasi dan tujuan kunjungannya. Perkataan Chen masuk akal. Dengan kebutuhan Chen, kantor pusat tidak dapat menyediakannya untuk waktu yang lama. Presiden Men sedikit mengangguk. Sepuluh cincin luar angkasa rangkap tiga layak untuk dikerjasamakan dengan Istana Ilahi Bayangan yang mendalam. Ramuan dan bahan dari Istana Ilahi Bayangan yang mendalam tidak kalah dengan markas besar, tambah Gumoyun. Jadi, aku harus menyusahkan markas besar untuk mengirimkan sepuluh cincin luar angkasa rangkap tiga ini ke Istana Ilahi Bayangan yang mendalam. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan meletakkan sepuluh cincin luar angkasa rangkap tiga di atas meja. Jangan khawatir, Chen. Saya pribadi akan mengirimkan sepuluh cincin luar angkasa rangkap tiga ke Istana Ilahi Bayangan yang mendalam. Huang Yun berkata dengan sopan dan mengambil tiga cincin luar angkasa. Presiden Men, apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Feng Wu Chen memandang Men Zhentian dan bertanya. Men Zhentian sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, berita tentang tiga cincin luar angkasa telah menyebar ke dunia dewa surgawi. Dunia dewa yang mendalam, dunia dewa dunia bawah, dan kekuatan besar lainnya telah mengirim orang ke markas untuk meminta tiga cincin luar angkasa rangkap tiga. Tidak ada yang namanya tembok kedap udara. Saya sudah menduga berita itu akan bocor. Feng Wu Chen sama sekali tidak terkejut. Kalau begitu, Chen, apa maksudmu? Men Zhentian memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, selama itu adalah harta surgawi tingkat penguasa ilahi atau lebih bernilai 30 miliar, saya dapat menyediakannya bahkan jika itu adalah kekuatan utama dari tujuh dunia dewa surgawi. Adapun beritanya, ada hanya sepuluh dering. Jika mereka pintar, mereka bisa bernegosiasi secara pribadi. Selain itu, ini hanya harga saya. Markas besar telah banyak membantu saya, dan Huang Yun juga telah banyak membantu saya. Saya, Feng Wu Chen, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Chen, kamu serius? Men Zhentian bertanya dengan penuh semangat. Sebanyak yang kamu mau. Feng Wu Chen tersenyum. 1956. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Begitu Feng Wu Chen mengatakan itu, Men Zhentian dan Eselon atas lainnya tercengang. Ekspresi mereka membeku seolah-olah mereka ketakutan. Mereka dapat memiliki triple space rings sebanyak yang mereka inginkan. Bukankah itu seperti makan nasi? Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Chen, aku, aku tidak salah dengar, kan? Huang Yun bertanya dengan bingung sambil menatap Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya mengatakan itu kepada markas besar. Bahkan jika Anda melihat semua kekuatan utama di tujuh alam dewa, mereka mungkin tidak dapat menukar ribuan cincin tiga ruang sekaligus. Maksud saya adalah jika seseorang mendiskusikannya secara pribadi, markas besar dapat memutuskan jumlah cincin luar angkasa. Men Zhentian sangat gembira saat mendengarkan. Dia berkata dengan penuh semangat, Chen, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, tapi markas besar harus menyediakan batu hitam sutra selatan dan batu roh kekosongan dalam jumlah besar. Meskipun banyak kekuatan besar yang bisa mengambil 30 miliar harta karun langit dan bumi, tidak satupun dari mereka yang bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Saya tidak takut mereka akan meminta lebih banyak, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Itu hebat, Gu Moyun dan para eselon atas lainnya sangat bersemangat. Terima kasih, Chen. Men Zhentian dengan cepat mengucapkan terima kasih. Oh benar, Presiden Men, apakah Anda kenal Gu Ying? Feng Wu Chen menyesap tehnya dan bertanya. Men Zhentian mengangguk sedikit dan berkata, Gu Ying adalah dewa tertinggi bintang tujuh dari kuil utama. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Karena teknik gerakannya yang aneh, dia dipanggil Gu Ying. Dia menjalankan misi rahasia untuk kuil utama kuil dan bekerja untuk tetua agung kuil utama. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Tuan, tampaknya kuil utama mulai mencurigai Anda. Karena Gu Ying bekerja untuk tetua agung kuil utama, dia pastilah tetua agung, kata embryo pedang itu melalui telepati. Jadi bagaimana jika mereka mencurigaiku? Guru, apakah Anda takut dengan kuil utama? Jangan lupa bahwa Santong adalah pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui yang mulia. Armor Kilin tidak khawatir sama sekali. Chen, apakah kamu kenal orang ini? Huang Yun bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saat kita berada di Gunung Roh Binatang, dia berinisiatif untuk menunjukkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah bawahan Suyuan. Jika tidak ada yang lain, aku akan melakukan perjalanan ke Menara Alkemis Ilahi. Chen, harap tunggu. Men Zhentian dengan cepat berkata, seseorang ingin bertemu Chen. Saya ingin tahu apakah Chen bersedia bertemu dengannya. Siapa ini? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Agar Men Zhentian begitu memperhatikan orang ini, jelas sekali bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Men Zhentian tersenyum dan berkata, Master Alkemis Alam Dewa Neter, Mo King Suan. Seorang Alkemis Tingkat Dewa, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Huang Yun kemudian menambahkan, Chen, orang ini bukan dari Menara Alkemis Ilahi. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Fantasi Taiyi di Alam Dewa Neter. Dia adalah kenalan lama dari Master Menara. Mo King Suan ingin mengunjungi Chen di Menara Ilahi, tapi Chen tidak ada di sana. Lalu dia datang ke markas, tapi dia tidak melihat Chen. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Jika Chen ingin menemuinya, Patua akan segera memanggilnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan Mo King Suan, kata Men Zhentian. Lain kali, jika ada kesempatan, kata Feng Wu Chen dengan tenang, lalu berbalik dan meninggalkan Ola. Melihat sosok Feng Wu Chen yang pergi, Men Zhentian tersenyum tipis. Hanya Tuan Muda Chen yang berani menolak Mo King Suan. Mo King Suan berinisiatif mengunjungi Chen. Aku khawatir dia ingin meminta bantuan pada Chen, tebak Gumoyun. Huang Yun, kirim pesan ke kekuatan besar di dunia. Cincin luar angkasa 3, 40 miliar harta karun langit dan bumi. Ambil atau tinggalkan, Men Zhentian segera memesan. 40 miliar harta karun langit dan bumi. Mata Huang Yun hampir jatuh. Dia berkata dengan kaget, Presiden, Anda ingin makan 10 miliar. 10 miliar harta karun langit dan bumi. Kita memerlukan 1 tahun penuh untuk mendapatkan sebanyak itu. Mata Penatua Xiao Suang juga melebar. Men Zhentian tersenyum bahagia dan berkata, semakin langka sesuatu, semakin berharganya. Akan banyak orang yang menginginkannya. Menara Alkemis Ilahi. Menara Divine Alkemis agak sepi hari ini. Banyak Alkemis yang berkultivasi dalam pengasingan. Selamat datang, tamu yang lebih tua. Douluo muncul dan dengan hormat menyambut Feng Wuchen. Apakah kakek tua ada di sini? Feng Wuchen bertanya. Kakek ada di Pavilion Alkimia? Jawab Douluo dengan hormat. Pavilion Alkimia, besar. Feng Wuchen mengangguk. Dia juga merasakan kekuatan jiwa Miyuan yang kuat. Kemudian, dia langsung pergi ke Pavilion Alkimia di Menara Alkemis. Di Pavilion Alkimia, Miyuan sedang memurnikan pil. Kekuatan jiwanya terus-menerus disuntikan ke dalam tungku pil. Melihat wajahnya, terlihat jelas bahwa pil yang dia sempurnakan sangat kuat dan sulit. Sialan, apakah masih sulit bagiku untuk memurnikan pil dari alam dewa utama dengan kultifasiku saat ini? Miyuan mengertakan gigi. Dia sangat tidak puas. Di pintu masuk Pavilion Alkimia, penjaga itu membungkuk dengan hormat. Douluo melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar penjaga itu pergi. Feng Wuchen mendengus dan berkata, pil musim semi kuning sembilan yin tingkat penguasa dapat meningkatkan budidaya pembangkit tenaga listrik tingkat raja sebesar satu bintang. Jiwaki di dalam pil terlalu sedikit. Sepertinya masih sulit bagi tetua agung Miyuan untuk menyempurnakan pil musim semi kuning sembilan yin. Terlebih lagi, usia dan jumlah ramuannya salah. Bahkan jika dia berhasil dengan menggunakan jiwanya kekuatan untuk memadatkan pil secara paksa, kualitas pil akan sangat buruk. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh tidak sabar saat memurnikan pil, kata Feng Wuchen perlahan. Tamu penatua, ekspresi Miyuan langsung berubah. Berhentilah mengondensasi pil. Mengondensasi pil sekarang hanya akan menyanyiakan bahan-bahan yang berharga. Ada terlalu banyak rumput cakrawala seribu roh. Berhenti memurnikan rumput cakrawala seribu roh. Tingkatkan panasnya dan segera pisahkan sisanya. Kekuatan jiwamu adalah terlalu kuat, dan itu akan menghancurkan kekuatan jiwamu. Usia bahan utama pil musim semi kuning sembilan yin tidaklah cukup. Masukkan lingzi abadi yang berumur seribu tahun, Feng Wuchen menginstruksikan di luar pintu. Dia bahkan tidak melihatnya. Hanya dengan menciumnya, tetua tamu bisa melakukan ini. Douro tercengang. Jika alkemis lain di Menara Ilahi melihat ini, mereka pasti akan ketakutan. Di pavilion alkimia, Miyuan mengikuti instruksi Feng Wuchen sepenuhnya. Tidak lama kemudian, spirit ki ditungku pil meningkat puluhan kali lipat. Sekaranglah waktunya. Padatkan pilnya. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Miyuan segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak. Padatkan pilnya. Fiuh! Setelah berhasil menyelesaikan langkah memadatkan pil, Miyuan menghela nafas lega. Dahinya dipenuhi keringat, dan punggungnya basah kuyuk. Setelah Miyuan berhasil menyelesaikan langkah memadatkan pil, Feng Wuchen membuka pintu dan masuk. Terima kasih atas bimbinganmu, tetua tamu. Miyuan dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan tangan ditangkupkan. Dia sangat berterima kasih. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh pencapaian mengerikan Feng Wuchen di bidang alkimia. Bimbingan Feng Wuchen sangat bermanfaat bagi Miyuan. Itu lebih baik daripada 10 tahun belajar. Jaga tungku pil. Kekuatan pil semakin kuat, Feng Wuchen mengingatkan. Dengeng dengungan. Ledakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, tungku pil tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh. Saat ini, langit di atas menara ilahi tertutup awan gelap. Angin kencang bertiup, dan guntur bergemuruh. Pusaran sembilan warna telah terbentuk. Tidak diragukan lagi ini adalah turunnya pil petir sembilan warna. 1957. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan yang gelap. Cahaya sembilan warna bersinar dari pusaran gelap. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Pil lightning sembilan warna. Itu adalah pil petir sembilan warna. Penatua Agung telah berhasil menyempurnakan pil obat kuat lainnya. Aura yang sangat kuat. Ini adalah pil setingkat raja. Dia telah memicu pil lightning sembilan warna lagi. Tiba-tiba, para alkemis di menara ilahi para alkemis merasa khawatir. Satu demi satu, mereka bergegas keluar dan memandang ke langit dengan kaget. Pil lightning sembilan warna. Grand Elder telah menyempurnakan pil tingkat raja lainnya. Mata kaisar penghancur melebar saat dia keluar dengan cepat. Ini adalah aura dari pil mata air kuning sembilan yin. Pil yang dapat meningkatkan basis budidaya ahli tingkat raja sebanyak satu bintang. Penatua Agung telah berhasil. Pelindung Mijian terkejut dan gembira. Seorang ahli tingkat raja dapat meningkatkan basis budidaya ahli tingkat raja sebesar satu bintang. Penatua Lin dan alkemis kuat lainnya tercengang. Dia terlalu kuat. Tetua Agung terlalu kuat. Generasi muda alkemis terkejut dan penuh kekaguman. Pada saat yang sama, di candi utama. Mijian, bajingan tua itu, telah menyempurnakan pil obat mengerikan lainnya. Seperti yang diharapkan dari murid Mijian, sang dewa besar melihat ke arah menara ilahi alkemis. Astaga, pil ini luar biasa. Ini adalah pil mata air kuning sembilan yin, salah satu pil kuat yang diciptakan Tuan Mijian. Pil ini dapat meningkatkan basis budidaya ahli tingkat raja sebesar satu bintang. Agar Mijian dapat menyempurnakannya pil yang sangat kuat dan memicu pil petir sembilan warna, itu berarti basis budidayanya dekat dengan milik Tuan Mijian. Kata seorang lelaki tua dengan kaget. Wajah lamanya sudah menegang. Pil mata air kuning sembilan yin. Ekspresi sang dewa berubah drastis. Pil lightning sembilan warna. Penatua agung miyuan luar biasa. Pil tingkat raja lainnya telah muncul. Di langit di atas markas, men zentian terkejut. Matanya dipenuhi rasa iri. Presiden, ini. Ini adalah pil mata air kuning sembilan yin. Huang Yun sangat terkejut. Suaranya sedikit bergetar. Itu benar. Aura menakutkan ini adalah pil mata air kuning sembilan yin. Kata Gumoyun dengan pasti. Pil mata air kuning sembilan yin yang dapat meningkatkan budidaya overgot sebanyak satu bintang. Men zentian hanya bisa gemetaran. Pada saat yang sama, kediaman ilahi dunia dewa utama, istana ilahi kekaisaran, suku monyet ilahi, kuil dewa naga, dan banyak kekuatan lainnya, besar dan kecil, merasakan aura mengerikan dari pil mata air kuning sembilan yin. Gemuruh. Suara guntur menjadi lebih sering dan terus menerus, dan ruang redup terus berkedip. Tetua agung, pil lightning akan datang. Feng Wu Chen mengingatkan. Penatua agung Mi Yuan segera bergegas keluar aula dengan pil di tangannya dan melayang ke langit. Gemuruh. Saat Mi Yuan ngang membubung ke langit, pil lightning yang masih muncul di pusaran air sembilan warna tiba-tiba jatuh. Penatua agung Mi Yuan memadatkan kekuatan yang menakutkan dengan satu tangan. Dengan lambayan tangannya, pancaran energi yang menakutkan melonjak ke langit. Gemuruh. Berdengung. Energi menakutkan dan pil petir berbenturan dengan sengit. Suara tabrakan mengguncang langit dan bumi. Ledakan yang menyelaukan menutupi langit dan bumi. Riak energi yang sangat merusak melanda dengan cara yang tidak terkendali. Kemanapun mereka lewat, kehampaan yang gelap langsung runtuh. Ekspresi Mi Yuan tidak berubah menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan pil lightning melemah lebih dari setengahnya, Mi Yuan segera mencabut kekuatannya. Ledakan. Berdengung. Kekuatan Mi Yuan menghilang, dan pil lightning yang melemah menyerang. Dengan ledakan, pil itu mengenai pil mata air kuning sembilan yin. Cahaya menyelaukan muncul lagi. Tak lama kemudian, aura yang lebih kuat menyebar. Pil sembilan mata air kuning yin yang telah dibaptis oleh pil petir telah muncul. Besar. Kesuksesan. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya berhasil menyempurnakan pil mata air kuning sembilan yin. Guru, saya tidak mempermalukan Anda. Mi Yuan berkata dengan penuh semangat. Di saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Feng Wuchen. Jika bukan karena bimbingan Feng Wuchen, Mi Yuan tidak akan mampu menyempurnakan pil mata air kuning sembilan yin. Kesuksesan. Penatua agung telah berhasil. Semua orang di pagoda ilahi alkemis bersorak gembira. Saat cahaya menyelaukan menghilang, pil yang memancarkan cahaya biru samar melayang di depan Mi Yuan. Pil sembilan mata air kuning yin yang telah dibaptis oleh pil petir tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Mi Yuan menurunkan pilnya dan segera berterima kasih kepada Feng Wuchen. Terima kasih atas bimbingan Anda, tetua tamu. Patua telah berhasil menyempurnakan pil mata air kuning sembilan yin. Bimbingan tetua tamu. Mendengar kata-kata Mi Yuan, para alkemis di pagoda ilahi memandang Feng Wuchen dengan kaget. Ini benar-benar guru. Mi Huang sangat gembira. Tamu penatua, Mi Di, Mi Jian, dan petinggi lainnya juga bereaksi dan menoleh sekaligus. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari kehadiran Feng Wuchen. Tetua agung, kamu terlalu baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Salam, tetua tamu. Semua orang di pagoda ilahi sadar dan menyambutnya dengan hormat. Penatua tamu, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda akan kembali? Jika bukan karena pil petir sembilan warna, kami tidak akan tahu bahwa Anda kembali. Dengan bimbingan Anda, alam budidaya penatua agung tampaknya telah meningkat pesat. Mi Di tersenyum bahagia. Mi Yuan telah berhasil menyempurnakan pil mata air kuning sembilan yin. Ini berarti selama dia memiliki ramuan itu, dia bisa memperbaikinya. Tidak diragukan lagi ini penting bagi pagoda ilahi. Selamat, tetua agung, atas penyempurnaan pil mata air kuning sembilan yin. Semua orang mengucapkan selamat padanya. Ini semua berkatmu, tetua tamu. Kalau tidak, Pak Tua tidak akan bisa memperbaikinya sendiri. Mi Yuan tersenyum bahagia. Dia tidak takut ditertawakan. Kualitas pil mata air kuning sembilan yin ini masih agak rendah. Sayang sekali pil sekuat itu digunakan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen sebenarnya mengira kualitas pil menakutkan ini rendah. Jamu itu sangat langka. Aku tidak bisa menemukan ramuan utama yang lebih tua. Satu-satunya yang ditemukan di bagian terdalam gunung roh binatang. Mi Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Semakin kuat pilnya, semakin berharga ramuannya. Memang tidak mudah menemukannya. Feng Wuchen mengangguk. Momong-momong, tetua agung, saya di sini untuk meminta Anda membantu saya menyempurnakan pil pengecoran tubuh dewa tertinggi. Feng Wuchen melanjutkan. Itu mudah. Tetua tamu, harap tunggu di aula utama. Mi Yuan tersenyum dan segera memasuki pavilion alkimia untuk memurnikan pilnya. Tolong, tetua tamu. Midi berkata dengan sopan, tamu penatua, Anda kembali pada waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Tuan Menara, apakah ini tentang Mokingsuan? Feng Wuchen bertanya. Hem, sepertinya markas besar sudah memberitahumu. Midi berkata dengan sungguh-sungguh, Mokingsuan datang kepadaku secara langsung untuk meminta bantuanmu. Master Sekte dari Sekte Fantasi Taiyi, seorang alkemis tingkat raja, membutuhkan bantuan saya. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Mi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, tetua tamu, meskipun Mokingsuan adalah seorang alkemis tingkat raja, dia tidak berdaya. Master Menara, Penatua Agung, dan kami juga tidak berdaya. Oh, apa itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. 1958 Ada begitu banyak alkemis kuat di pagoda alkemis ilahi, tapi tak satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun. Feng Wuchen sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Mokingsuan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, sesuatu yang bahkan pagoda alkemis ilahi tidak dapat berbuat apa-apa membuatku penasaran. Guru pagoda, ceritakan padaku tentang hal itu. Pemusnahan Kaisar mengangguk sedikit dan berkata, Master Sekte dari Sekte Fantasi Taiyi, Mokingsuan, dan cucunya, Mosuantian, tidak dapat mengembangkan keterampilan sejak muda. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Tidak dapat mengembangkan keterampilan. Meridian abis. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, meridiannya tidak abis. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Dia sudah menjadi Kaisar Ilahi Bintang Tiga, tetapi dia tidak dapat mengembangkan keterampilan. Dia tidak dapat berkultivasi keterampilan apapun, termasuk keterampilan. Apa? Dia tidak bisa mengembangkan keterampilan? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Itu benar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia. Dia telah mencoba banyak metode selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Mi Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia tidak dapat mengembangkan keterampilan, berapa banyak usaha yang harus dia lakukan untuk mencapai alam Kaisar Ilahi Bintang Tiga? Ini bukanlah bakat menakutkan yang biasa. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak percaya betapa menakutkannya bakat orang ini. Jika dia tidak bisa mengembangkan keterampilan, itu berarti dia tidak bisa menggunakan keterampilan yang kuat untuk mengolah energi asal ilahi. Jika dia tidak bisa mengembangkan keterampilan, dari mana dia bisa mendapatkan energi asal ilahi? Tanpa bantuan keterampilan, Feng Wuchen tidak dapat membayangkan berapa harga yang harus dibayar Mosuantian untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Budidaya Mosuantian telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang Tiga tanpa bisa berkultivasi. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Mosuantian memang telah melakukan upaya dan ketekunan yang tak terbayangkan. Upaya dan ketekunan ini patut dihormati semua orang. Karena semangat inilah dia mendapat rasa hormat dari banyak orang. Saya sangat tersentuh. Pemusnahan Kaisar menghela nafas tanpa daya. Sangat disayangkan bahwa surga mempermainkannya. Bakat yang sangat menakutkan, namun dia tidak dapat mengembangkan keterampilan atau teknik apapun. Kaisar Penghancuran Menghela Nafas Tetua Kedua Namong Tianhen menghela nafas dan berkata, selama bertahun-tahun, Mo King Suan telah menghabiskan banyak upaya untuk cucunya ini. Namun setelah bertahun-tahun, meskipun tidak ada yang bisa dia lakukan, Mo King Suan tidak pernah menyerah. Kaisar Penghancuran memandang Feng Wuchen dan berkata, Tetua Tamu, Anda sangat berprestasi di bidang alkimia. Sayalah yang memberitahu Mo King Suan. Mungkin Penatua Tamu punya cara. Lalu apa alasan Mo Suantian tidak bisa berkultivasi? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Tidak mungkin orang normal tidak bisa berkultivasi. Meridian Mo Suantian tidak terputus, dan dia jelas bukan orang yang tidak berguna. Karena dia tidak bisa berlatih teknik dan mantra budidaya, pasti ada alasannya. Mo Suantian normal, tapi dia tidak bisa berkultivasi. Ada pun alasannya, kami belum bisa mengetahuinya setelah bertahun-tahun. Mi Yuan menggelengkan kepalanya. Kamu belum bisa mengetahuinya. Mata Feng Wuchen membelalak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal aneh seperti itu. Kaisar Penghancuran menggelengkan kepalanya dan berkata, Memang benar, kami tidak dapat mengetahuinya. Tubuhnya normal. Kami telah memeriksanya berkali-kali dengan kekuatan jiwa kami, tetapi masih belum ada hasil. Tetua Tamu, Anda mungkin dapat menemukannya keluar. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, aku khawatir kekuatan jiwaku juga tidak akan bisa mengetahuinya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia semakin penasaran dengan kondisi Mo Suantian. Tidak ada cara lain sekarang. Tamu Penatua, Anda dapat mencobanya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Kata Mi Yuan, berharap Feng Wuchen dapat membantu. Kaisar Penghancuran melanjutkan, Tetua Tamu, jika Anda dapat menyelamatkan Mo Suantian, Mo King Suan akan memberitahu Anda tentang Api Ilahi. Itu adalah Api Ilahi Peringkat 5. Api Ilahi, mata Feng Wuchen berbinar. Tuan, Api Ilahi Peringkat 5. Ini adalah berita bagus. Guru, Anda bisa mencobanya. Embryo pedang berkata dengan penuh semangat. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Selain itu, saya tidak terburu-buru untuk menemukan Api Ilahi, pikir Feng Wuchen. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengeluarkan sebuah rune dan menyuntikannya dengan esensi Ilahi miliknya. Dia berkata, President Man memberi saya rune ini. Rune ini ditinggalkan oleh Mo King Suan. Saya akan mencobanya, tetapi saya tidak dapat menjamin apapun. Menyuntikkan esensi Ilahi setara dengan memanggil Mo King Suan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di aula Menara Ilahi. Itu adalah Mo King Suan. Mo King Suan mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Namun, dia memiliki sikap abadi. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang luar biasa. Kemunculan Mo King Suan langsung memenuhi aula dengan aura yang menakutkan. Itu tidak sengaja dirilis oleh Mo King Suan, tapi aura seorang ahli top. Alam Overgod Bintang 3, sungguh mengerikan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, dia menilai Mo King Suan. Tetua tamu, ini Mo King Suan, pemimpin sekte Fantasitei, alkemis nomor satu di dunia bawah. Kaisar Mi memperkenalkan Mo King Suan sambil tersenyum. Junior Feng Wuchen menyapa senior Mo. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Elder Mo, ini adalah tetua tamu menara ilahi. Mi Yuan tersenyum bahagia. Salam, tetua tamu. Mo King Suan membalasnya dengan menangkupkan tinjunya. Meskipun dia telah mengetahui keberadaan Feng Wuchen dari Kaisar Mi dan yang lainnya, Mo King Suan masih terkejut dengan usia Feng Wuchen. Feng Wuchen bisa menjadi tetua tamu menara ilahi di usia yang begitu muda. Apalagi dia beberapa kali diundang oleh Mi Yuan. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen memiliki prestasi yang mengerikan di bidang alkimia. Apakah pria ini benar-benar menakutkan? Dia bisa membimbing penatua Mi Yuan dalam alkimia. Mo King Suan terkejut dan bahkan sedikit ragu. Elder Mo, kami sudah memberitahu tetua tamu mengenai situasi cucu Anda. Dia bilang dia bisa mencobanya. Lanjut Mi Yuan. Itu hebat. Terima kasih banyak, tetua tamu. Mo King Suan sangat gembira seolah-olah dia telah melihat secerca harapan. Elder Mo, sejujurnya, ini pertama kalinya saya mendengar tentang situasi Mo Suantian. Bahkan para senior di Menara Ilahi tidak dapat memahaminya. Saya tidak bisa membuat janji apapun, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Pak Tua paham betul dengan situasi Tianer. Pak Tua juga tahu bahwa harapannya kecil. Namun, saya benar-benar tidak mau menerima kenyataan ini. Sekalipun ada secerca harapan, saya ingin mencobanya. Mo King Suan berkata dengan penuh semangat dengan sentuhan kesedihan di matanya. Elder Mo, saya bisa memahami perasaan Anda. Jika memungkinkan, saya akan mencoba yang terbaik. Feng Wuchen mengangguk. Terima kasih banyak, tetua tamu. Mo King Suan menjadi lebih senang. Elder Mo, panggil Mo Suantian ke sini. Mi Yuan buru-buru berkata. Sutra abadi, transfer halus. Mo King Suan menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Dalam sepersekian detik, sesosok tubuh muncul di istana entah dari mana. Itu adalah Mo Suantian, tuan muda dari sekte Fantasitei. Sutra abadi yang sangat kuat. Itu dapat memindahkan orang dari dunia bawah ke alam dewa utama dalam hitungan detik. Transfer etiril hampir sama dengan kekuatan ilahi ruang dan waktu. Feng Wuchen sangat terkejut. 1959. Tidak, harus dikatakan bahwa itu mirip dengan kekuatan luar angkasa. Langkah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Mo King Suan. Feng Wuchen tercengang. Tianer, kenapa kamu tidak memberi hormat? Mo King Suan memarahi dengan suara rendah. Junior Mo Suantian menyapa Master Pagoda, tiga tetua, dan senior. Mo Suantian menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tian Suan, tidak perlu bersikap sopan. Pemusnahan Kaisar tersenyum bahagia. Bas dengungan. Kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan meledak dalam sekejap, dan sesosok tubuh bergegas menuju Mo Suantian seperti kilat. Sangat cepat. Alam Kaisar ilahi bintang tujuh. Pemusnahan Kaisar sedikit mengernyit. Apakah ini kekuatan saman kuno? Apa yang sedang dilakukan oleh tetua tamu? Nih Yuan kaget. Orang yang menyerang adalah Feng Wuchen. Dia langsung meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Mo Suantian dengan kekuatan mengerikan. Kaisar ilahi bintang tujuh dapat meledak dengan kekuatan yang mendekati Kaisar ilahi bintang satu. Ini sungguh tidak sederhana. Dia bahkan memiliki senjata ilahi tingkat sembilan. Pak Tua tidak bisa menempas senjata ilahi tingkat sembilan, tetapi anak ini memiliki empat senjata ilahi tingkat sembilan. Mo King Suan juga sangat terkejut. Apa yang orang ini coba lakukan? Merasakan serangan Feng Wuchen yang tiba-tiba, Mo Suantian sedikit mengernyit, dan wajahnya berubah serius. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan langsung meninju Mo Suantian tanpa gerakan apapun. Mo Suantian mendengus dingin dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, tidak mau kalah, dan memukul balik. Tian Suan, hentikan. Wajah Mo King Suan berubah drastis dan langsung berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan menyerang secara tiba-tiba. Ledakan. Bas dengungan. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan menyapu dengan kekuatan yang sangat dahsyat, mengguncang seluruh Aula. Untungnya, ada banyak ahli di Aula yang melawan kekuatan ini. Kalau tidak, Aula itu akan hancur seketika. Sangat kuat, Feng Wuchen terkejut. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, dan tubuhnya terbang keluar. Tamu penatua, pemusnahan kaisar dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Oh tidak. Ekspresi Mo King Suan berubah drastis saat dia mengutuk Mo Suantian karena tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, sosok Feng Wuchen, yang terbang keluar, anehnya menghilang. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen secara misterius muncul di belakang Mo Suantian. Apa? Hati Mo Suantian bergetar, tapi dia tidak menyadari apapun. Sangat cepat. Teknik gerakan macam apa itu? Saya hampir melewatkannya. Kaisar kehancuran terkejut. Wajah lamanya menegang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Mo King Suan berubah lagi. Ledakan. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba mendaratkan pukulan keras di punggung Mo Suantian. Dengan suara keras, Mo Suantian terlempar. Bagaimana ini mungkin? Mo King Suan terkejut lagi, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tetua tamu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia sudah dekat dengan Kaisar Dewa Bintang 1. Ngu Yuan dan yang lainnya kaget. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ini adalah budidaya Kaisar Dewa Bintang 7. Kekuatannya justru bisa membuat tubuh fisik saya terasa sakit, dan kecepatannya sangat cepat hingga saya tidak bisa mendeteksinya. Dan dalam tabrakan langsung tadi, dia baik-baik saja. Tidak mungkin kekuatanku tidak bisa menyakitinya. Orang ini sangat kuat. Mo Suantian terkejut. Tubuh fisiknya sangat kuat hingga sedemikian rupa. Lawan dengan level yang sama tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana orang ini berkultivasi? Sulit dipercaya. Feng Wuchen sama terkejutnya. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang tidak dapat berkultivasi dapat berkultivasi ke alam Kaisar Dewa Bintang 3. Menghadapi pukulan dominan Feng Wuchen, Mo Suantian sama sekali tidak terluka. Terlihat betapa kuatnya dia. Menatap Feng Wuchen, Mo Suantian hendak melancarkan serangan sengit. Tianer, hentikan. Jangan bersikap kasar kepada Penatua Tamu. Mo King Suan buru-buru menghentikannya. Khawatir Mo Suantian akan menyakiti Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen kuat, Mo Suantian lebih kuat. Apa? Penatua Tamu. Mo Suantian memandang Feng Wuchen dengan kaget. Saya sangat terkejut bahwa Anda memiliki tubuh fisik yang kuat. Kekuatan Anda sangat keras dan penuh kekerasan, kata Feng Wuchen ringan. Maafkan aku, Tetua Tamu. Mo Suantian buru-buru berlutut dengan satu kaki. Tamu Tetua, kamu baik-baik saja. Tianer tidak bermaksud demikian. Mohon maafkan saya. Mo King Suan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku menyerang lebih dulu. Itu bukan salahmu. Bangunlah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya hanya ingin tahu bahwa Anda dapat mencapai tingkat yang kuat ketika Anda tidak dapat berkultivasi. Terima kasih, Tetua Tamu. Mo Suantian menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut karena Feng Wuchen adalah Tetua Tamu Menara Ilahi Alkemis. Dalam bentrokan tadi, Tetua Tamu jelas-jelas dirugikan. Kekuatan Mo Suantian sangat hebat. Secara logika, tangan Tetua Tamu seharusnya terluka. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Sulit dipercaya. Mi Yuan mengerutkan kening dan tidak mengerti. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah dan tersenyum tipis. Tanpa bantuan teknik kultivasi, saya tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi. Saya juga tidak dapat membayangkan berapa banyak usaha dan kesulitan yang telah Anda lakukan. Tapi saya percaya itu sulit pekerjaan tidak akan mengkhianati siapapun. Berkat kerja keras dan ketekunanmu, kamu memiliki kekuatan hari ini. Mendengar ini, Mo Suantian sedikit menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi kesedihan. Jelas sekali, ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan berkata, Kakekmu dan para Tetua Menara Ilahi tidak dapat melihat situasi di tubuhmu. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya juga bisa. Saya hanya bisa mencobanya. Terima kasih, Tetua Tamu, kata Mo Suantian dengan hormat. Menyuntikan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Mo Suantian, dengan cepat mengalir ke setiap bagian tubuh Mo Suantian. Senior Mo, apakah Mo Suantian mengalami sesuatu? Apakah dia terluka parah atau meridiannya rusak parah? Feng Wuchen bertanya sambil memeriksa. Mo King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sejak Tianer lahir, tidak ada hal besar yang terjadi. Dia juga tidak mengalami luka serius. Tamu Penatua, apakah Anda menemukan sesuatu? Pelindung Mijian dengan cepat bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, maaf, saya juga tidak dapat menemukan apapun. Tubuh Mo Suantian baik-baik saja. Mendengar ini, Mo King Suan dan Mo Suantian kecewa. Secerca harapan terakhir mereka telah hancur. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Meridiannya normal, tapi dia tidak bisa berkultivasi. Apa yang terjadi? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tidak masalah. Saya tahu situasi saya sendiri. Mungkin saya ditakdirkan menjadi orang yang tidak bisa berkultivasi. Mo Suantian berkata dengan nada mencela diri sendiri. Kata-katanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Feng. Dengan pikiran, api hitam diaktifkan. Api hitam menari-nari di telapak tangannya seperti peri. Udara dingin yang sangat mendominasi tersapu. Olah itu membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api ilahi. Wajah Mokingsuan berubah. 1960. Api hitam yang mengerikan. Apakah ini api ilahi yang legendaris? Mo Suantian menatap api hitam di telapak tangan Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar tercengang. Desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan gumpalan api hitam keluar dan masuk di antara alis Mo Suantian. Jangan melawan. Api hitam itu tidak akan melukaimu. Feng Wuchen memperingatkan. Mo Suantian tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia takut terbakar oleh api ilahi. Dia tidak bisa merasakan api sama sekali, tapi dia merasakan sensasi dingin di sekujur tubuhnya. Nyaman sekali. Api hitam memasuki tubuh Mo Suantian dan dengan cepat menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Api hitam tidak menyadari ada yang salah. Ketidakmampuan untuk berkultivasi ada hubungannya dengan meridian. Namun, meridian Mo Suantian tidak rusak sama sekali. Aneh sekali. Feng Wuchen mengerutkan kening dan sangat kecewa. Fakta bahwa api hitam tidak dapat menemukan apapun merupakan pukulan bagi Feng Wuchen. Tamu penatua, bagaimana kabarnya? Mo Kingsuan bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Maaf. Api ilahi tidak menemukan kesalahan apapun. Tubuh Mo Suantian normal. Saya khawatir ketidakmampuannya untuk berkultivasi bukan karena tubuhnya. Api ilahi tidak dapat menemukan apapun. Niyuan dan yang lainnya pasti kecewa. Mo Suantian benar-benar kecewa, tapi dia sudah terbiasa dengan kekecewaan seperti ini. Itu bukan karena tubuhnya. Nididan yang lainnya kaget. Kalau bukan karena tubuhnya, lalu apa? Mo Kingsuan bertanya dengan cepat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa memastikannya. Ini hanya tebakan saya. Ada banyak alasan mengapa dia tidak dapat berkultivasi. Menghilangkan kemungkinan bahwa dia adalah sampah, menghilangkan kemungkinan bahwa dia telah menghentikan meridian, menghilangkan kemungkinan bahwa dia dipenjara atau disegel, tubuh Mo Suantian tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Kalau karena tubuhnya, tidak mungkin kita tidak bisa mendeteksinya. Lanjut Feng Wuchen. Tamu yang lebih tua benar. Karena tidak ada di antara kita yang dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya, itu berarti tubuhnya baik-baik saja. Karena tidak ada masalah dengan tubuhnya, pasti ada alasan lain. Penatua Agung Mi Yuan mengangguk. Kaisar pemusnahan mengerutkan kening dan berkata, Tetapi kami tidak tahu apa alasannya. Feng Wuchen berkata, Situasi Mo Suantian sangat jarang terjadi. Saya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Huh, mungkin ini adalah kehendak langit. Mo Kingsuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mo Suantian, maaf aku tidak bisa membantumu, kata Feng Wuchen dengan nada meminta maaf sambil menatap Mo Suantian. Tamu yang lebih tua, kamu terlalu khawatir. Ini adalah bagian dari hidupku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tamu yang lebih tua, kamu tidak perlu meminta maaf. Mo Suantian tersenyum. Feng Wuchen berkata dengan ringan, Dari pertarungan tadi, saya dapat melihat bahwa tubuh Anda sangat kuat. Kecepatan dan kekuatan Anda bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh lawan dengan level yang sama. Sejujurnya, dalam hal keterampilan fisik, Anda sangat berbakat dan memiliki banyak kelebihan. Anda dapat mencoba menempuh jalur ini, jalur yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Anda tidak harus menempuh jalur kultivasi. Ini mungkin memberi Anda kejutan besar. Jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Mo Suantian tertegun saat itu juga, seolah-olah dia telah melihat harapan. Matanya menjadi sangat tegas saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih, tamu penatua benar, saya harus memilih jalan saya sendiri, saya tidak harus menjadi seperti orang lain, saya mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, tetua tamu. Mata Tianer telah berubah. Ini adalah kepercayaan diri. Mo King Suan menatap mata Mo Suantian dengan kaget. Rasa lega muncul di hatinya. Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya juga saling berpandangan. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Mo Suantian, aku punya teknik tubuh yang sangat cocok untukmu. Teknik tubuh ini bukan mantra, tapi akan sangat membantumu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menemukanku di Dewa Naga. Temple, aku akan mengajarkannya padamu kalau begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, tetua tamu. Mo Suantian dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Senior Mo, jika Anda tidak keberatan, saya ingin menjadikan Mo Suantian sebagai murid saya. Dalam hal keterampilan fisik, saya dapat membantunya melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen memandang Mo King Suan dan berkata, Anggap dia sebagai muridmu, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya kembali terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan mengambil inisiatif untuk menjadikan Mo Suantian sebagai muridnya. Feng Wuchen ingin menolak jenius nomor satu dari pagoda ilahi alkemis, Ni Huang, sebagai muridnya. Pak Tua tidak tahu apa-apa tentang keterampilan fisik. Tetua tamu berbaik hati membantu Tianer. Pak Tua sangat berterima kasih. Bagaimana saya bisa menolaknya? Mo King Suan dengan cepat berkata. Dia memang sangat berterima kasih kepada Feng Wuchen. Tetua tamu, apakah kamu baru saja menggunakan keterampilan fisik? Mo Suantian dengan cepat bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tidak juga. Sebenarnya, ini hanya kecepatan. Keterampilan fisik mendorong tubuh hingga batasnya, terus-menerus menerobos, dan sepenuhnya mengeluarkan potensi tubuh. Gerakan keterampilan fisik juga sangat kuat. Masing-masing gerakan adalah inti dari keterampilan fisik. Keterampilan fisik benar-benar berbeda dari gerakan yang dilakukan oleh energi inti ilahi. Anda telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi Anda seharusnya menyadarinya. Tetua tamu benar. Saya dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan yang kuat di setiap pertempuran. Mo Suantian menganggup berulang kali. Saya tidak menyangka tetua tamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan fisik. Mi Yuan penuh pujian. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Feng Wu Chen bertanya. Tuan, terimalah muridku. Mohon terima hormat dari saya. Mo Suantian segera bersujud dan mengakui dia sebagai gurunya tanpa ragu-ragu karena ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Jalur keterampilan fisik akan sangat sulit. Orang biasa tidak akan mampu menanggungnya. Namun kemauan Anda sangat kuat. Anda dilahirkan untuk menjadi jenius dalam keterampilan fisik. Keterampilan fisik membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat. Anda sudah memiliki ini. Namun, kamu tidak memiliki armor pertahanan yang kuat dan senjata suci. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Tumpukan besar bahan pemurnian dan bahan tempa melayang di atas telapak tangannya. Peng. Api hitam diaktifkan kembali. Feng Wu Chen membalik telapak tangannya, dan satu set baju besi serta sepasang sarung tinju muncul di depan mata semua orang. Melihat ini, semua orang, termasuk raja kehancuran, menatap dengan mata dan mulut ternganga. Penciptaan senjata. Dan itu adalah senjata ilahi tingkat sembilan. Hal yang paling menakutkan adalah dia menyelesaikan keduanya sekaligus. Mo King Suan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Ini terlalu menakutkan. Tetua tamu terlalu menakutkan. Pelindung Mijian gemetar karena terkejut. Memperbaiki dan menempa pada saat yang sama. Level menakutkan macam apa itu. Kaisar kehancuran tercengang. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wu Chen melakukan kekuatan super yang begitu menakutkan. Mereka tidak dapat membayangkannya. Armor pertahanannya terbuat dari sisik binatang berbahaya kuno, piton pemakan langit. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Sarung tinju terbuat dari besi meteorik dan esensi darah binatang berbahaya kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kejam. Kekuatan Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, baju besi dan sarung tinju terbang ke Mo Suantian. Pada saat ini, Mo Suantian tertegun di tempat dan tidak bergerak sama sekali.